Intro Antusias warga Kota Tegal cukup tinggi dalam membantu sesama khususnya membantu korban bencana erupsi Semeru, Lumajang, Jawa Timur Hal itu tampak dalam bakti sosial menggalang dana kemanusiaan erupsi Semeru yang dilakukan DPC GSPI, Generasi Sosial Peduli Indonesia Kota Tegal di Pasar Tiban depan Gorbi Sanggeni, Kota Tegal, minggu kemarin Ketua DPC GSPI Kota Tegal Agil Rianto Dharma Wiyoto SH tidak menyangka tingginya solidaritas warga dalam penggalangan donasi untuk korban erupsi Semeru tersebut Total donasi yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp1.260.000 Saya tidak berubah, ternyata memang masyarakat Kota Tegal untuk gotong royongnya masih cukup kuat masih punya kepedulian yang luar biasa sehingga nyatanya hampir semua pedagang di sini memberikan donasi begitu pula para pejalan kaki yang belajar juga semua, hampir semua memberikan donasi itu yang kami apresiasi sekali terhadap masyarakat tegang terhadap kepedulian kemanusiaan Sejak pagi, tampak mulai dari anak kecil remaja sampai dewasa tergerak untuk menyumbangkan sebagian uangnya untuk dimasukkan ke dalam kotak donasi yang disediakan para relawan DPC GSPI Kota Tegal Donasi warga beragam ada yang menyumbang sebesar Rp1.000 sampai dengan Rp50.000 Mudah-mudahan ini juga diikuti DPC DPD yang lain dari GSPI sehingga nanti kita kumpulkan di DPP untuk DPP menyalurkannya ke pusat, ke rumah ajang Relawan bergerak dengan dua sistem di mana sejumlah relawan bergerak mobile mendatangi para pengunjung yang sedang berbelanja sedangkan lainnya bergerak di posko penggalangan donasi DPC GSPI Kota Tegal yang digelar di depan kantor DPC Gapensi Kota Tegal Relawan mampu membuat suasana Pasar Tibar menjadi sangat kekeluargaan dengan bernyanyi karaoke untuk menghibur warga berjoget bersama dan menyambut dan menyapa serta memberi apresiasi untuk warga dan ini sebenarnya pakti sosial ini bukan hanya kali ini saja kan pakti sosial bersih-bersih lingkungan dan sebagainya cuma ini adalah pakti sosial yang berkaitan dengan sisi kepemiliran kemanusiaan yang mana sebetulnya juga kami melakukan pendampingan puluhan pasien yang kita kirim ke rumah sakit Karyadi termasuk kemarin bencana waktu banjir di Kecamatan Margendana juga kami turun tangan memberikan bantuan Sempako memberikan bantuan Nasir Kodak, Nasir Pogol bahkan memberikan pisah apanya untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdapat banjir kemarin kita bisa memberikan sumbangan, donasi kepada korban erupsi untuk paling tidak meringankan lah walaupun mungkin kami seberberapanya ya karena ternyata pengungsinya itu ribuan orang sehingga mungkin kami tetapi paling tidak kami memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk ikut peduli sesama bahwa setiap kita itu saudara kami tidak membedakan suku, ras, agama yang penuh kita bantu, kita bantu walaupun mungkin agama berbeda pandangan politik kita berbeda dan sebagainya tidak ada beratukan politik dan sebagainya jadi betul-betul pemanusiaan pemanusiaan pada masyarakat Kota Tegal khususnya yang memberikan donasi saya apresiasi dan saya ucapkan pengharganya tinggi-tingginya demikian tim liputan Sebayu FM melaporkan terima kasih jangan lupa like and subscribe selamat menikmati